Rilis BKPM tadi siang menunjukkan bahwa dibandingkan tahun lalu di semester pertama 2018 investasi di Indonesia secara keseluruhan meningkat. Ini gak hanya penanaman modal dalam negeri tapi juga penanaman modal asing atau foreign direct investment. Bagaimana sebenarnya trennya sejauh ini beberapa tahun terakhir dan bagaimana juga pencapaian tingkat penanaman modal asing di semester 1 2019 ini dan apa saja sih sentimen-sentimen yang dapat mempengaruhi gerak investasi ke Indonesia. Sore ini saya akan paparkan lebih dalam di musim investasi mulai bersemi. Nah sebelumnya akan saya paparkan kepada Anda tren investasi di Indonesia. Ini data yang saya langsung dapatkan dari BKPM saya tarik dari 2015. Koin yang putih ini adalah realisasi dan koin yang emas ini adalah target. Jadi setiap tahunnya BKPM selalu setting target untuk pencapaian tingkat investasi. Kita bisa lihat di sini target dan realisasi dari tahun ke tahun itu menunjukkan selalu ada realisasi yang lebih tinggi dibandingkan targetnya kecuali pada tahun 2018 di mana targetnya ada di 765 triliun rupiah tapi realisasinya hanya di 721,3 triliun rupiah. Nah ini untuk penjabarannya lagi lebih dalam bagaimana dengan realisasi pada 2017 untuk investasinya. Ada di 692,8 dengan komposisinya penanaman modal asing atau foreign direct investment ada di 430,5 triliun rupiah dan penanaman modal dalam negeri ada di 262,3 triliun rupiah. Komposisinya sebagai berikut. Bagaimana dengan 2018 kita bisa lihat penanaman modal asing atau foreign direct investment harus turun pada 2017 ke 2018 di mana foreign direct investment pada 2018 ada di 388,3 triliun dan penanaman modal domestik atau dalam negeri ada di 333 triliun rupiah. Apa yang kita bisa ambil secara harfiah dari grafik ini? Kita bisa lihat penanaman modal asing selalu lebih tinggi dibandingkan penanaman modal dalam negeri. Maka dari itu memang sangat penting untuk menarik minat investor asing ke Indonesia karena memang peningkatan investasi secara keseluruhan banyak ambilnya dari penanaman modal asing atau foreign direct investment. Ini sekedar saja. Selanjutnya akan saya paparkan kepada Anda. Memang targetnya pada tahun 2019 ini target investasi keseluruhan yang ditetapkan oleh BKPM ada di 762 triliun rupiah. Tapi di sini kita bisa lihat ada realisasi penanaman modal asing di triwulan 1 2019 yang mencapai 107,9 triliun rupiah. Ini nanti juga akan saya paparkan kepada Anda untuk realisasi triwulan kedua tapi untuk sektor tertinggi dalam penanaman modal asing di kuartal 1 2019 di triwulan 1 2019 ada di pertama listrik gas dan air dengan total investasi dari asing mencapai 21 triliun rupiah. Lalu yang kedua ada transportasi dan komunikasi sektor investasi di sini memakan 14 triliun rupiah yang masuk Indonesia dari investor asing. Dan yang ketiga adalah perumahan, pabrik, dan kantor dengan total investasi asing yang masuk mencapai 13 triliun rupiah. Nah bagaimana triwulan 2 2019? Di slide berikutnya akan saya jelaskan di sini bahwa triwulan 2 2019 ini baru saja rilis ya ada di 104,9 triliun rupiah untuk penanaman modal asing dengan total investasi keseluruhan ada di 200,5 triliun rupiah. Tadi saya sudah bilang untuk komposisinya penanaman modal asing ada di 104,9 dan untuk penanaman modal dalam negeri ada di 95,6 triliun rupiah. Kalau kita mau lihat trennya quarter to quarter kita bisa lihat sebenarnya ada penurunan sebesar 3 triliun rupiah kalau dari triwulan 1 2019 untuk penanaman modal asing. Namun sebenarnya ini adalah tren yang baik karena kalau misalnya kita membandingkan suatu tren biasanya kita year to year, year on year ya. Kita bisa lihat di sini untuk year on year di kuartal 2 2019 untuk penanaman modal asing sendiri ini naik 9,6 persen year on year untuk penanaman modal asing. Sedangkan untuk penanaman modal dalam negeri juga naik dan cukup signifikan di 18 persen dari yang tadinya 80,6 triliun menjadi 95,6 triliun. Itu perbandingan year on year untuk kuartal 2 2019. Bagaimana dengan half one atau semester 1 2019? Kita lihat di sini realisasinya kita tambahkan saja menjadi 395,6 triliun secara keseruhan dengan total penanaman modal asing pada half 1 2019 ada di 212,8 triliun rupiah dan dalam negeri di 182,5. Bagaimana trennya? Ada peningkatan juga peningkatan penanaman modal asing ini naik 4 persen dan juga untuk penanaman modal dalam negeri dari yang 157 di semester 1 2018 semester 1 2019 ada di 182,5 triliun rupiah ini naik juga signifikan 16,4 persen jadi ada peningkatan yang memang sehat dan baik kalau misalnya kita bandingkan secara year on year. Nah ini bagaimana selanjutnya untuk capaian dan targetnya? Tadi saya sudah sebutkan bahwa target BKPM untuk tahun ini investasi keseruhan ada di 762 triliun rupiah untuk penanaman modal asing ditargetkan BKPM di 453,7 triliun rupiah. Bagaimana capaannya? Capaannya sejauh ini selama semester 1 2019 penanaman modal asing sudah hampir makan posi 44 persen masih di bawah 50 persen padahal ini sudah half one. Jadi ini yang harus menjadi PR untuk BKPM bagaimana meningkatkan appetite investor asing ke Indonesia. Selanjutnya adalah penanaman modal dalam negeri yang ternyata sangat baik karena sampai sejauh ini targetnya di 308 tapi realisasinya sudah ada di 182,5 triliun rupiah. Sudah ada pencapaian yang hampir 60 persen dengan total keseluruhan investasi di half one 2019 mencapai 49,9 persen tipis banget ke 50 persen hanya 0,1 persen saja. Itu sekilas tentang apa yang sudah dicapai selama semester pertama 2019 ini. Dan yang tertinggi tadi saya sudah sebutkan juga sebagai info saja untuk sektor tertinggi yang ditanamkan investor asing ada di listrik gas dan air 56,8 triliun rupiah ada juga dan konstruksi di 32 triliun rupiah dengan investor asing yang menanamkan modal paling banyak di Indonesia selama semester 1 2019 ini ada Singapura yang porsi investasi asingnya memakan 24,5 persen, Jepang 17,5 persen dan China 16,2 persen. Itu tiga investor asing terbesar yang menanamkan investasinya di semester 1 2019 ini. Lalu bagaimana realisasi penanaman modalnya berdasarkan porsi? Ini semester 1 2018 totalnya 361,6 triliun. Tadi sudah saya bilang penanaman modal asing ada di 56,6 persen. Jadi kita bisa lihat di sini memang meningkat ya jadi meningkat untuk dari segi mohon maaf menurun dari segi ininya. Kalau misalnya PMDN penanaman modal dalam negeri ada di 157,157 triliun. Ini meningkat, meningkat sendiri cukup drastis 10 persen sendiri dibandingkan semester 1 2018. Tapi secara keseluruhan kita bisa lihat investasi keseluruhan ini meningkat hampir 30 triliun sendiri untuk semester 1 2018 dibandingkan semester 1 2019. Nah kita bisa lihat aja langsung di sini ya. Nah bagaimana dengan porsi-porsi lainnya ya kita bisa lihat langsung bahwa memang ada sedikit sentimen mengenai hal yang untuk penanaman modal asing ini karena sebenarnya adalah menurut Tom Lembong sebagai kepala BKPM ini lebih baik dibandingkan half 1 2018 karena 2018 investasi global sangat seret dan fluktuatif karena ada berbagai sentimen di dunia. Bahkan akhir 2018 akhirnya dia bisa melihat sendiri adanya sentimen, sentimen pemulihan, pemulihan, ekspektasi, dan kepercayaan. Di kuartal 1 2019 ini sebelum pemilu investasi agak melambat tapi setelah pemilu ternyata lebih tenang untuk investasinya karena pemilu di Indonesia tertib. Nah selain itu ada juga ya sentimen-sentimen seperti kenaikan peringkat sovereign rating untuk standard and poor dan lain-lainnya. Tapi kata kepala BKPM Thomas Lembong juga kita harus mengantisipasi perang dagang dan faktor-faktor eksternal terutama dari perekonomian global. Selanjutnya akan saya paparnya kepada Anda apa saja sih sebenarnya faktor-faktor yang menjadi variable dari gairah investasi. Pertama dari global, tentunya ada trade war antara Amerika Serikat dan China sebagai raksasa ekonomi terbesar di dunia. Selain itu juga trade war negara lain yang perlu diantisipasi. Kemarin saya juga pernah sedikit mengetahui mengenai tensi perang dagang antara Korea Selatan dan Jepang dan pastinya ada beberapa negara lainnya yang terlibat akan trade war antara satu sama lain bilateral atau lain-lainnya. Selain itu ada juga gejolak geopolitik. Contohnya seperti kemungkinan no deal Brexit yang akan terjadi pada akhir tahun 2019 di mana Boris Johnson baru saja terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris. Ini juga perlu kita antisipasi. Lalu ada juga gejolak harga komoditas seperti CPO dan lain-lainnya yang sangat fluktuatif harganya. Dan juga melihat segala macam faktor eksternal yang tidak baik dalam keadaan ekonomi global saat ini banyak sekali investor asing yang akhirnya lari ke safe haven investment. Ini yang perlu kita ketahui. Selanjutnya bagaimana caranya pemerintah menjadikan strategi yang baik untuk menjauh investasi. Setidaknya ada empat poin. Pertama yang bisa dilakukan pemerintah adalah untuk kepastian hukum. Jadi kepastian hukum yang jelas pasti menarik minat investor asing di Indonesia. Selain itu adalah stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia tentunya dengan pemilu tertib juga semakin banyak. Ada sentimen positif tersendiri dan juga pemenahan regulasi pemerintah dan birokrasi seperti perizinan dan lain-lainnya serta fleksibilitas aturan ketenaga kerjaan yang harus dibenahi lebih lanjut. Sekali lagi investasi bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi investasi asing juga tidak selamanya tabu. Apalagi kalau investasi asingnya tersebut diciptakan juga lapangan kerja dan juga ada transfer knowledge yang efektif ke sumber daya manusia di Indonesia. Terima kasih.